Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Ibu semua, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya mempunyai kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu mengenai pengaktifan blog dosen di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah mendapatkan email dari Pariko atau belum? Ya mudah-mudahan sudah ya, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai awal mula bagaimana kita mengedit blog dosen dari email yang sudah diberikan oleh Pariko Jadi misalkan Bapak Ibu masuk ke Gmail-nya dulu, setelah masuk ke Gmail, ada email dari Pariko Nah ada pesan yang seperti ini, nah ini tinggal diklik aja yang alamatnya Klik aja alamatnya, nah itu sudah masuk ke sini Kalau misalkan belum masuk ke sini berarti tinggal login dulu dulu misalkannya Nah misalkan saya log out dulu nih, saya log out dulu Nah kebetulan di sini di email Pariko itu menyebutkan bahwa usernya yang ke satu passwordnya IPGARU32 Jadi bisa dimasukkan di sini untuk username-nya dan passwordnya di sini kemudian login Nah kemudian akan muncul menu yang seperti ini Nah kalau misalkan masuk ke menu yang seperti ini, kalau misalkan oh mau lihat nih tampilan blognya seperti apa Tinggal di klik aja di sini, nah ini, nah kalau saya tadi itu mengedit dulu profil saya Bapak Ibu ya Di sini ada edit my profile, masuk ke sini, nah muncul yang seperti ini Bapak Ibu Kemudian ini ke bawah, di drag ke bawah, nah di sini saya mengubah Kalau username-nya ini cannot be changed, tidak bisa dirubah Tapi kalau first name di sini diisi saya Irshad, kemudian last name-nya Nugraha, nickname-nya Irshad Nama panggilannya Irshad, kemudian display name publicly as Ini yang buat di sini ya Bapak Ibu, buat di sini-nya namanya apa Nah ini bisa dilihat di sini, apakah nama pertama, nama nickname, nama full Sekarang saya klik yang nama full ya, ini langsung merubah Kemudian di sini email-nya adalah email institusi Saya lebih prefer email institusi Bapak Ibu ya supaya seragam aja gitu ya Akun LMS kan email institusi, kemudian nanti sepada juga email institusi Kemudian di sini ada biographical info, ya identitas, info identitas Bapak Ibu bisa ditulis apa saja di sini Nah untuk khusus untuk yang profile picture ini saya belum bisa rubah Karena ini masuknya harus ke gravatar dulu Sedangkan ketika saya klik gravatar Bapak Ibu ya Nah ini ke sini, harus sign in dulu, harus ribet lah ya Jadi saya nanti aja lah untuk gravatar, untuk profile picture-nya Kemudian untuk new password-nya ini bisa di sini ya, dirubah Tapi kalau saya, jangan dulu lah nanti aja Nah setelah itu tinggal di update Nah setelah itu, bagaimana kalau mengedit blog-nya itu sendiri gitu ya Maksudnya mengedit tampilan yang kayak gini Ini langsung aja Bapak Ibu ke sini, customize Nah klik customize, muncul yang seperti ini Ini tinggal di klik ini kalau misalkan mau ngedit nama Misalkan ya, misalkan saya di sini ganti aja Bilangkan jadi gini Atau di ininya misalkan Bisa ya Nah seperti ini Oke ya, jadi tinggal seperti ini Kalau mau ngedit ininya tinggal di klik aja ini Edit gambar tinggal di klik aja ini Jadi sesimpel itu sih sebenarnya Bapak Ibu Oke ini kalau misalkan mau ngedit ini tinggal di klik Nah Kalau misalkan ini tinggal di klik gitu aja Ini kalau misalkan mau di remove silahkan Add widgetnya apa misalkan di sini boleh Tinggal di publish Nah seperti itu Kemudian Bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan mau posting Seperti ini misalkan saya Ya kegiatan sosial-sosial internal Kemudian mahasiswa Ibu Garut Menurut program Di sini ada alamat YouTube-nya Ini ada gambarnya Ini tinggal di edit sebelah sini Kalau tadi saya ini ya Nah di sini Ini ada posting Nah di sini Add new Kalau mau posting sesuatu gitu ya Misalkan di sini Sharing Video Tutorial Blog dosen Ibi Garut Misalkan seperti ini Nah tinggal di sini Dijelaskan Misalkan ya Saya dalam kesempatan kali ini Misalkan Sharing Mengenai Mengenai tutorial Tutorial Pengaktifan Blog Dosen Ibi Garut Mau add media boleh silahkan Setelah ini Mau lihat reviewnya Di review Klik di sini Nah di sini ada Nanti saya mau ngedit pakai link YouTube-nya di sini Nah kalau misalkan sudah Ini klik lagi di sini Ini tadi Publish Itu Udah Ada di sini Kalau misalkan sudah ya Tinggal klik lagi di sini Untuk melihat site-nya Nah ini udah ada di sini Seperti ini Baik mungkin itu saja Tutorial Untuk yang pertama ini Mudah-mudahan Bermanfaat bagi Bapak Ibu Dan mungkin Insya Allah Kita ketemu lagi di lain kesempatan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa